Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat setelah beberapa hari ini jaringan internet kurang sehat. Buat kita sakit juga gitu ya. Karena kita mulai pulih kayaknya. Ya area ini ya Indonesia Timur kerasa sekali ya. Di Bandung lumayan ini cepat recovery-nya. Cuman masih lemot aja gitu ya. Beberapa hari yang lalu. Oh gitu ya. Soalnya kalau Indonesia Timur saya dua hari itu tidak bisa mengajar sama sekali. Ah siap. Pelajarnya lewat chatting di grup WA. Menggunakan segala sumber daya yang ada. Siap, siap. Oke Pak Rifai ini sambil nunggu rekalkan yang lain bergabung ya. Rasanya sudah 8.30. Boleh kita mulai saja Pak Rifai acara kita ini? Saya yang mengikuti saja. Bisa. Karena kita kan terbiasa kalau di Jepang tepat waktu ya. Jadi kita biasakan juga di sini gitu. Biar anak-anak juga harus latihan tepat waktu ya. Baik. Belajar menghargai waktu. Betul sekali. Saya buka saja kalau gitu Pak Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di Studium Generale ya. Dan semester lalu kita sudah melakukan SJ dengan 12 perbicaraan dari berbagai bidang gitu ya. Dan insya Allah semester ini kita akan melakukan juga hal yang sama ya untuk kuliah umum kita. Nah sebelum kita mulai acara SJ kita pada pagi hari ini. Saya memohon kepada seluruh mahasiswa ya untuk on-camp ya. Jadi kita membiasakan untuk menghargai pembicara. Pembicara kita karena biasanya kalau sudah off-camp ya terlepas dari masalah jaringan ataupun masalah hardware gitu. Kadang ada yang beberapa kasus sampai harus meninggalkan gitu ya. Jadi zoomnya masih aktif tapi orangnya ada yang lagi nyuci piring, ada yang nyuci baju dan seterusnya ya. Itu pernah kejadian juga di kelas saya. Dan saya tidak ingin seperti itu. Jadi mohon semua mahasiswa dengan seksama gitu ya mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini ya. Dan bisa mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan pencerahan gitu ya terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rifai yang sudah berkenan ya hadir di tengah-tengah kita semua untuk sharing gitu ya terkait dengan topik smart house. Sebagai informasi Pak Rifai, Studium General ini adalah mata kuliah besar gitu ya. Kita menyebutnya kelas besar di program studi S1 Teknik Komputer. Biasanya diikuti setiap semester antara 300 sampai 400 mahasiswa. Dan mestinya di hari ini ada sekitar 380 mahasiswa yang mengikuti ya sesi ini. Jadi untuk mahasiswa tidak ada absensi di SG ya. Jadi absensi saya akan pergunakan dari log zoom ya. Jadi sebagai host, sebagai admin saya bisa narik data siapa-siapa yang ikut sesi zoom-nya gitu ya. Jadi tidak perlu absensi manual lagi. Nah untuk memudahkan itu saya mohon kepada seluruh mahasiswa agar merename ya. Pastikan ada name-nya kalian di dalam nama yang tercantum di zoom ini. Jadi biar pas kita tarik datanya, kita cocokkan dengan absensinya SG, langsung ketahuan siapa yang tidak hadir gitu ya. Untuk komponen penilaian SG pada umumnya adalah hanya berdasarkan dua hal ya. Yang pertama itu adalah presensi ya. Yang kedua adalah berdasarkan tugas resume ya. Dan saya masih mendapati semester lalu masih ada beberapa yang terpaksa kita berikan nilai E ya. Karena memang tugasnya tidak lengkap gitu ya. Jadi setiap pertemuan, di akhir pertemuan ini saya minta kepada seluruh mahasiswa untuk membuat resume ya. Tidak usah panjang-panjang. Cukup satu lembar saja dari materi kita di setiap SG-nya gitu ya. Jadi tata tertibnya seperti itu. Mohon agar kalian bisa mengikuti dengan seksama ya. Oke. Sambil ini, sambil kita masih menunggu beberapa rekan yang lain ya. Jadi saya akan coba mulai untuk memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Rifai ya. Bapak Rifai Mardin ya. Beliau ini lahir di Palu. Jadi memang atli putra daerah Sulawesi Tengah ya. Dan beliau saat ini sebagai dosen di Universitas Tadula Kopalu. Program studinya arsitektur ya Pak Rifai ya. Program studinya jurusan arsitektur, prodi PWK dan arsitektur. Kita ada dua prodi di situ. Saya di PWK-nya, perencanaan wilayah dan kota. Oh, perencanaan wilayah dan kota. Oke, siap. Dan Pak Rifai ini mengajar ya, mata kuliah perancangan kota, mitigasi bencana, sistem informasi geografis, dan juga tentang perencanaan kota dan wilayah ya. Ada pun beliau, riwayat pendidikannya, S1 dari jurusan arsitektur ya, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Dan lulus tahun 2000. Sementara S2-nya diambil di Belanda ya Pak Rifai ya? Iya, sempat kuliah di Belanda, sempat juga kuliah di UGM. Oke. Beliau ambil S2 di ITC NCD ya, di Belanda. dan S3-nya pengambil jurusan urban planning ya, di Lab Environmental Design, di Fakultas Natural Science dan Teknologi Kanazawa University ya. Jadi, beliau juga merupakan tetangga saya di, waktu di Kanazawa ya, jadi kita sering bareng gitu ya, ke berbagai tempat yang sangat menarik di Jepang ya. Kalau kita lihat Pak Rifai ini memang, kalau hilang sebalik ya, beberapa waktu yang lalu, Sulawesi Tengah, di Landa Gempa yang cukup besar, dan waktu itu beliau masih di Jepang, dan akhirnya beliau juga turut pembantu pasca recovery. Termasuk, kalau saya tidak salah, disertasinya pun tentang evacuation plan ya, jika ada terjadi bencana, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dan kalau kita lihat publikasinya ya, cukup banyak sekali, terkait dengan apa namanya, urban planning, evacuation shelter gitu ya, dan juga yang menarik ini karena beliau ini fokusnya ke urban development, jadi bidang yang sebenarnya tetapi kalau saya lihat nih, Pak Rifai ya, saya ini mengundang Pak Rifai kenapa? Karena beberapa semester terakhir, saya perhatikan banyak sekali mahasiswa kita di teknik komputer yang mengambil topik tentang smart house gitu ya. Smart house, nah kadang, referensinya tuh tidak cukup kuat Pak, jadi sekedar yang penting lampunya bisa nyala, kalau digerakin pakai sensor gitu ya, dan tidak ada unsur estetika di situ Pak, jadi namanya orang teknik ya, teknik komputer, jadi mikirnya sekedar, yang penting on off-nya nyala gitu ya, padahal kalau kita bicara buat smart house yang layak gitu ya, apalagi sekarang jamannya industri 4.0, kita mestinya sudah bisa naik level ya, tidak hanya memikirkan aspek engineering, apa ya, electrical engineering-nya saja, tapi ada unsur yang lain gitu ya. itulah kenapa kita undang Pak Rifai pada pagi hari ini untuk sharing bersama kita semua di kuliah umum ini ya, karena mata kuliah SJ ini diambil oleh mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3, maupun tingkat 4 juga Pak Rifai, jadi ada beberapa yang memang sekarang sedang persiapan untuk proposal TA, mengambil topik-topik tugas akhir gitu ya, dan ini akan sangat bermanfaat ya, untuk memberikan inspirasi. Jadi ketika nanti misalkan menyusun proposal TA, mestinya mahasiswa sudah bisa punya gambaran gitu ya, smart house yang bagus itu seperti apa gitu ya. Baik, mungkin itu dulu pengantar dari saya, saya juga mohon maaf Pak Rifai karena mungkin tidak bisa ikut sampai sesi terakhir ya, di sini ada juga Mas Reza atau Bapak Reza Rendian. Pak Reza, bisa dengar semua rata saya? Iya, saya bisa dengar. Assalamualaikum Pak Rifai, ketemu lagi. Waalaikumsalam, tetangga semua ini rupanya. Ini kayaknya pelanggan-pelanggan ini ya, Sokudo kumpul di sini nih, jadi pelanggan kantin Sokudo kalau lagi ngobrol pas makan, sekarang ketemu lagi di Bandung ya. Terutama pelangganan loh, Yahoo Auction. Iya, Yahoo Auction sama Sakura Masih ya. Jadi kita punya tempat berburu barang bekas yang menarik. Ikutan Pak Umar. Wah, ini dia. Ada juga. Ada pake di PWI juga. Salam, salam hormat Pak Rudi. Pak Rudi ini ketua PPI Isikawa, ini jadi bandarnya ya, bandarnya. Terima kasih Pak Rudi sudah berkenan gabung ya. Jadi Pak Rudi juga dari mata kuliah pengantar desain, saya rasa ini juga bisa relative nanti dengan mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Oke, jadi sekali lagi Pak Rifai, jam 9 saya mohon maaf, ada yudisium terakhir ya, mahasiswa yang harus kami luluskan di semester ini. Nanti saya izin pamit untuk jam 9 sampai tanya-jawab akan dipandu oleh Pak Reza. Oke, demikian pengantar dari saya ya. Selamat berseminar ya. Depada seluruh mahasiswa, tolong perhatikan dengan setama ya. Jangan lupa nama, partisipan di zoom-nya, di rename dengan unsur name-nya. Dan tugas, nanti akan saya buat MS Team-nya. Untuk kelas SG ini, saya akan berikan link-nya di Telegram. Dan tolong tugasnya dikumpulkan maksimal jam 9 malam ya. Formatnya PDF, melalui folder MS Team-nya masing-masing. Nanti mohon Pak Reza diingatkan kembali di akhir acara gitu ya. Dan Alhamdulillah, saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak-Ibu sekalian di luar Prodi S1PK yang turut mengikuti acara kita pada hari ini. Dan ada juga satu audiens parifai mahasiswa kami yang sekarang sedang di Amerika ya. saya tahu apa juga Mas Tomang ya. Mas Tomang ini sedang exchange di Pennsylvania. Dan saya lihat tadi juga sudah bergabung untuk mengikuti acara ini. Oke, demikian dari saya. Silakan parifai waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selain bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi sudah ngomong. Saya juga melihat, ini kebetulan saya sharing ke teman-teman di IAI Seles Tengah. Dan saya lihat ada juga dari Pemda, hadir di ruang Zoom kita, Pak Ahmad Arwin. Ada beberapa teman-teman yang juga tertarik untuk berdiskusi tentang smart house. Tadi Pak Umar, Pak Dr. Umar sudah bercerita latar belakang saya. Sebenarnya selain pagi tadi diminta Pak Umar dibuatkan CV, kebetulan yang ada CV tentang penelitian ke Tataruang. Jadi perencanaan kota, jadi itu yang saya kirim. Tapi untuk di arsitektur pun, kebetulan saya memiliki kualifikasi untuk IAI, saya anggota IAI, dan saat ini memegang sertifikat MADIA. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan berubah menjadi STRA. Saya juga anggota PII, BK Arsitektur, dengan IPU. Artinya kualifikasi utama. Artinya ini memberi hak saya untuk bercerita tentang arsitektur. Selain pendidikan saya memang yang di S1, arsitektur UGM, saya juga kebetulan di Kanazawa, di lab arsitektur dan kota, jadi bersembungan juga dengan ini. sehingga mungkin akan ngalor ngidul saya bercerita, tapi saya akan ceritakan kenapa saya bisa jadi tersesat seperti itu. Saya ingin share bahan Bisa terlihat ya bahan presentasi saya. semoga semoga tidak ada halangan dengan jaringan, karena kadang-kadang jaringan di Palu itu batuk. supaya saya tidak terlalu tidak terlalu mengganggu tampan saya tidak terlalu mengganggu presentasi. Oke, seperti inilah. Hari ini saya diminta Pak Umar untuk bercerita tentang arsitektur. Awalnya saya juga mau bercerita tentang kota, smart city. Tapi mungkin untuk pertama kali ini saya akan cerita tentang smart house. Kenapa smart house, kenapa tidak smart city? Kalau kita ada dulu arsitekt namanya Aldo Van Eyck, dia mengibaratkan kota rumah itu seperti daun. Seperti daun dengan jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. pada skala betil itu adalah rumah, pada skala besar itu adalah kota. Jadi kurang lebih sama. Ketika kita berbicara infrastruktur, dalam rumah pun kita butuh infrastruktur, kita butuh listrik, kita butuh pencahayaan, dalam kota pun seperti itu. Jadi kurang lebih sama kalau menurut Pak Aldo Van Eyck. Hanya memang pendekatan-pendekatannya yang satu sangat mikro, betil, yang satu itu makro. Di antaranya ada lagi yang namanya mezo rancang kota. Jadi arsitektur itu ketika dia selingkuh dengan perencanaan wilayah, di tengahnya itu rancang kota atau urban design atau arsitektur kota. Jadi, kenapa saya cerita ini? Nanti kita kalau berbicara tentang arsitektur itu berasal dari kata latin atau bahasa Yunani, arkitekton. Arsitek dan kepala atau pencipta. Jadi orang yang punya ide bagus itu disebut arsitek. Proses produk tentu kita sudah tahu. ada arsitektur apa namanya, jaringan, berarti juga orang-orang yang kepala, orang-orang yang pintar, pencipta di situ. Hanya kalau di arsitektur yang secara umum kita pahami itu adalah bangunan. Bangunan-bangunan di sini yang menarik kenapa arsitektur itu bangunan-bangunannya menjadi megah, menjadi luar biasa, karena ada pesan kadang itu ada ego yang disisip di dalamnya. Jadi bangunan itu adalah salah satu bentuk pencapaian peradaban. Kita bisa lihat piramid, kita bisa lihat menara Eiffel, kita bisa lihat jadi ada pencapaian di situ. Dan kalau kita lihat diagram Maslow, Maslow berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, salah satu level seperti piramid yang tertinggi itu adalah self-exualization need, kebutuhan untuk menunjukkan diri. Dan arsitektur kadang terjebak di situ. Saya belum mau bicara ke sana, terlalu jauh mungkin. Terus, kalau gambar ini mungkin banyak yang sering lihat. cuman banyak yang tidak tahu ini gambar apa. Yang gambar ini Leonardo da Vinci yang menggambar. Yang digambar namanya Vitruvius. Kalau lengkapnya itu Marcus Vitruvius Polio. Kita menasbihkan teman-teman di arsitek itu seluruh dunia menasbihkan bahwa beliau adalah arsitek pertama. Vitruvius. Apa maksud gambar ini adalah ini adalah human scale, skala manusia. jadi manusia itulah yang sebenarnya ego, egocentris dari bangunan. Bahkan manusia menjadi ukuran standar. Kalau mengenal arsitek-arsitek atau bahkan mungkin teman-teman mahasiswa arsitek yang di arsitektur itu semuanya menghitung ruang luas itu basic-nya adalah human scale ini. Kita kalau di Amerika mungkin dia masih pakai istilah fit. Fit itu adalah kaki. Jadi panjang kaki manusia fit itu yang digunakan untuk anak tangga. 33,05 kalau tidak salah saya sudah lupa. dan itu berulang 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 apa yang di filosofi dari arsitektur itu menurut Fitrovius adalah firmitas utilitas dan penustas. Ketika ketiga ini bergabung maka jadilah dia sebuah karya arsitektur. Firmitas ini adalah kekuatan kalau kita bicara tentang struktur maka sebuah bangunan seharusnya adalah memiliki struktur yang kuat untuk mengamankan orang yang tinggal di dalamnya. Terus utilitas. Utilitas itu adalah pemenuhan kebutuhan yang ada di dalamnya. Termasuk kalau kita bicara tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier, sekarang yang primer itu sudah menjadi tersier bahkan itu sudah menjadi primer. Contohnya kemarin ketika Indihome bermasalah, Telkomsel bermasalah, yang dulu kita menganggap jaringan internet itu hanya level tersier, ternyata kita baru sadar bahwa itu sudah menjadi primer. Nah, di convenience inilah primer, sekunder itu dibicarakan. Dan yang ketiga itu adalah beauty, seperti yang disampaikan Pak Umar tadi. Bangunan, jika dia menjadi indah, cantik, itu akan membuat orang mengingat. Dan itu adalah salah satu kebanggaan. Tapi ingat bahwa keindahan itu bukan satu-satunya. Ketiga ini harus bersatu. Saya tidak tahu kalau saya dulu waktu sekolah dengan teman-teman di Belanda, bahkan waktu di Jepang mungkin Pak Umar masih ingat, musim dingin itu banyak angel-angel ya, malekat-malek bidadari-bidadari yang pakai rok mini. Padahal ini musim dingin. apakah dia convenience, apakah dia nyaman, tapi mungkin dia mengutampakan beauty. Kalau di arsitektur itu tidak boleh, dia harus bersamaan. Bisa bayang mereka pakai rok mini, musim dingin, hanya untuk keindahan. Sepertinya mereka tidak nyaman. Atau setidaknya kami yang tidak nyaman, yang laki-laki yang tidak nyaman untuk melihatkan seperti itu. Oke, itu berbicara tentang arsitektur. Nah, ini tadi yang saya sempat cerita. Basic ilmu saya adalah S1 di arsitektur. Tapi ketika S2, saya pindah mengambil mata kuliah, program studi pengindiran jauh. Citra satelit, bicara piksel, angka-angka, yang menurut orang tidak ada hubungannya. Dan saya tersesat di situ. Jujur saja saya merasa tersesat awalnya. Ada niat masuk, karena saya pikir bagus, saya mendaftar, diterima, setelah satu semester saya merasa tersesat. Karena saya tidak punya basic yang bagus tentang pengelolaan, pemahaman tentang citra satelit, kebumian. saya ketemu dengan seorang profesor Al-Fateha buat beliau, yang sangat luar biasa. Beliau adalah profesor pertama di bidang pengindiran jauh, Prof. Tanto. Dia bilang, saya ini arsitektur. Saya tersesat di sini. Ah, beliau bercerita tentang tree of knowledge. Beliau ini, yang ada di gambar ini, ini adalah tree of knowledge. Yang sebelah kiri itu menurut Aristotel, yang sebelah kanan ini, Prof. Dr. Harsyab Webah Tiyar, ini kayaknya umum didapat mahasiswa ketika mata kuliah ilmu budaya dasar. Seperti ini. Jadi dahulu, menurut profesor saya itu, ilmu itu seperti pohon atau seperti akar pohon. Dia ada tiga yang batang besar. Yang pertama itu adalah teologi, teos, etos, etika, yang satu lagi itu tentang sain. Ketiga ini menghasilkan akar-akar yang lain hingga jadilah fakultas, fakultas teknik, fakultas kesehatan, fakultas MIPA. Dan kita masih mengamini di sana. Saya yakin bapak-bapak dosen di sini juga, mungkin ada ibu dosen itu mengenal ada yang linearitas itu. Beberapa dekade belakangan harus linear, ilmunya harus linear. Saya tersesat di situ. Terus profesor saya bilang, itu fenomena zaman dulu. Beliau bercerita ke saya itu tahun 2002, 2001, 2002. Waktu itu Dikti masih memaksa orang untuk bercerita tentang linearitas. menurut almarhum Profesor Sutanto bahwa ilmu itu tidak seperti itu sekarang. Tidak seperti pohon lagi. Akar pohon atau akar pohon. Dia sudah seperti matrix. Seperti apa kira-kira? Lebih begini, kalau rumah makan padang, begitu banyak makanan, mungkin kita diabetes. Kita boleh memilih makanan yang tidak mengandung diabetes. Atau mungkin kita tidak suka yang pedas. Tapi kayaknya kalau di warung makan padang tidak ada yang tidak pedas. Tapi kita bisa memilih di situ. Sama basic saya adalah arsitek. Arsitektur. Jadi saya boleh mengambil apa, ilmu apa saja yang kira-kira saya butuhkan untuk saya survive. Ibaratnya kalau kita mau mengarungi laut perjuangan yang luas ini, kita harus memilih. Dayung mungkin. Orang yang nelayan-nelayan mungkin tahu dia ambil dayung. Kalau saya mungkin ambil HP. Siapa tahu di tengah ada pulau, saya bisa nelfon. Ini lokasi saya, tolong dikempur. Mungkin seperti itu. Jadi seperti inilah, bahwa knowledge is a matrix. Sebuah matrix. Sebagai arsitek, saya membutuhkan apa, saya ambil. Maka setelah saya selesai S2, pengindiran jauh, saya ambil yang lain lagi. Urban planning and management di Belanda. karena matrix itu. Jadi ilmu arsitektur saya akan saya perkuat dengan ilmu-ilmu lain untuk memperkaya ilmu itu. Itu pemahaman saya. Waktu S3 kembali lagi, insap lagi ke arsitektur. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa di sini hampir semua adalah mahasiswa teknik komputer. artinya kesempatan teman-teman, adik-adik mahasiswa untuk mengambil ilmu lain yang membedakan dengan teman-teman seangkatan, yang membedakan dengan teman-teman se-alumni. Oh, saya kuat di sini. Saya mau ambil ilmu kemarin ada kemanakan saya. Dia lulus di teknik sipil. Dia bilang, saya senang utak-atik komputer. Dia bilang, tidak ada masalah. Anda kuasai komputer sebagai hobi. Ketika Anda kuliah di sipil, Anda bisa membuat program untuk membantu modeling struktur yang bisa mungkin mengarahkan software-software SAP. Karena sudah diterima di teknik sipil. Kalau seandainya Anda sudah diterima di teknik komputer, informatika kalau di Palu, mungkin Anda bisa menyeberang ambil, apalagi ada kampus merdeka sekarang. Itu kesempatan menjalankan matriks ini. Kampus merdeka itu adalah salah satu cara untuk menjalankan matriks yang kita butuhkan. Oke, jadi saking ngerinya saya dengan teknologi informasi, saya juga sempat belajar ini waktu di Belanda, walaupun saya ambil urban planning, tapi scripting dan lain-lainnya juga itu diajarkan di Belanda. Cuman ya itu, namanya sudah tua kita lupa. Itu diajar, membuat program. Saya bahkan dibulikan program untuk membuat program yang lumayan mahal sekali. Saya kembalikan sudah. Karena saya sudah tidak bisa pergunakan lagi. Terus software-software untuk membantu pemetaan, itu juga ada. artinya memang teknologi informasi itu ada di mana-mana sekarang. Kita tidak bisa pungkiri itu. Teknologi informasi itu sudah ada di mana-mana. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita butuh itu. Sampai saya berkelakar dengan teman-teman di universitas. Universitas itu ada namanya mata kuliah dasar umum atau MKDU. Seperti bahasa Inggris. Kalau rata-rata belum tahu bahasa Inggris, semua program suri itu akan diajarkan bahasa Inggris. Itu namanya MKDU. Terus kebetulan kalau diuntat itu masalah kebencanaan. Kami mendapatkan kebencanaan kemarin. Kami diberi kesempatan untuk semua belajar tentang kebencanaan, tentang lingkungan hidup. Itu adalah salah satu bagian dari visi-misi Universitas Tadula. Jadi kami di Prodi PWK, Arsitektur itu bangunan resiliens, kota resiliens. Smart city, smart house. Itu masuk di kami. Nah, saking ramenya semua orang butuh teknik informatika, orang ekonomi butuh teknik informatika. Saya bilang dilebur saja. Dia menjadi mata kuliah dasar umum. jadi ini memang kesempatan adik-adik untuk menunjukkan bahwa Anda adalah toko-toko penting ke depannya. Kalau Anda lihat di samping kiri Anda yang di zoom ini, bisa jadi dia adalah developer aplikasi Dekakorn 5-10 tahun ke depan. Ya mungkin juga ada yang tersesat jadi bupati, mungkin ada juga yang cuma jadi gubernur. Tapi bisa jadi ada yang menjadi CEO-nya Microsoft. Who knows? Tidak ada yang tahu. Untuk itu adik-adik harus memperkuat sekarang kemampuannya itu dengan memberikan penciri. Nah, salah satu penciri yang saya tawarkan itu menjadi arsitek dalam tanda kutip. Menjadi arsitek, berperan dalam arsitek. Oke. Kalau kita bicara tentang smart house, kita mungkin agak bingung dengan istilah. Ada smart home, ada smart building, ada smart city, ada smart phone, smart TV, dan banyak smart-smart lainnya. Saya berharap smart-smart ini tidak menjadikan penggunanya yang menjadi stupid. sama seperti tabe, mudah-mudahan di sini tidak ada yang jadi dukunnya. Orang pintar katanya. Banyak orang pergi ke orang pintar untuk mencari jalan, karena yang pergi ke orang pintar itu orang bodoh. Jadi, kalau Anda kehilangan dompet, mau mencari di mana dompet itu hilang, pergi ke orang pintar berarti Anda orang bodoh. Tidak ada urusannya dengan itu. Mungkin Anda menjadi orang pintar dengan cara membuatkan RFK supaya bisa dipetakan dengan modulasi yang dipantulkan oleh HP orang yang bersilewaran. Kayaknya Apple sudah punya itu. Apple barusan launching yang itu. Jadi, dia bisa connect kemana saja padahal dia cuma RF kalau tidak salah. Jadi, itu. Mohon maaf, smart home atau smart house ketika diterjemahkan ke Indonesia rumah pintar atau rumah cerdas. Ini masih tersering tertukar. Cuma, saya pribadi lebih senang menggunakan istilah smart house karena smart home itu sudah di coupling oleh Google. Google smart home. di-coupling juga sama Apple. Apple Home Kit. Saya lebih cenderung menggunakan smart house. Tapi penelitian-penelitian yang ada di dunia, di jurnal-jurnal internasional, itu kadang masih menggunakan dua-duanya. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum itu menggunakan smart home garis miring smart house sorry, smart home garis miring smart house rumah pintar garis miring rumah cerdas. saya lebih cenderung menggunakan rumah pintar. Kadang pintar itu diajar. Kalau cerdas itu memang bawaan. Jadi, kalau adik-adek ini pintar. Kalau dia pintar dan dia cerdas jadilah dia Habibi. Orang pintar cenderung rajin. Orang cerdas cenderung malas. Kalau menurut Bill Gates carikan saya kalau kamu punya masalah serahkan sama orang malas. Dia punya ide yang luar biasa. Saya carikan orang cerdas. karena dia punya ide. Oke, terlalu tapi intinya seperti itu. Ada smart city. Intinya yang bercerita bahwa bagaimana semua itu terautomatisasi. Contoh, ini definisinya. Smart, kalau kita bicara smart house, it's a residential based platform. Platform rumah. Dia menggunakan IoT, komputer teknologi, kontrol teknologi, kontrol teknologi, display, communication, ada semua di situ. Dia pakai bantuan cloud kadang. Dia menghubungkan beberapa fasilitas-fasilitas through the network. Untuk itu, otomatisasi itu. Itu adalah basicnya. Nanti kita lihat berkembangnya seperti apa. ini home automation, kalau kita bicara smart home, smart house, atau smart city, itu berarti city automation. Ketika ada banjir, ini yang sementara kita, kita memasang sensor di beberapa tempat, ketika ada banjir, informasi bisa langsung jalan, sequence bisa diambil. Ketika ada tsunami, orang harus melarikan sendiri ke mana, aplikasi, saya bekerja sama dengan TNP Informatika, itu bisa membuat peta. Peta jalur evakuasi tsunami. Banyak tata ruang yang salah, menurut saya tidak pas. Ketika tsunami, orang disuruh evakuasi jauh-jauh. Padahal tsunami itu bekerjaan dengan waktu. Air. Jadi harus penanganannya khusus. Bagaimana sistem itu bisa jalan ketika jaringan mati. Itu yang sementara saya bangun dengan teman-teman Informatika. Itu kalau di Citi, di home automation, itu juga bisa kita lakukan. Homeowner security, IoT. Sama kurang lebih dengan yang sebelumnya. Nah, di mana matriksnya? Di mana matriksnya? Tadi kan saya bilang bahwa ilmu arsitektur butuh dengan ilmu yang adik-adik geluti sekarang. Informasi itu. Teknologi informasi. Di sinilah matriksnya ketemu. Ketika kita bicara firmitas, durability atau structure, durability, structure, beberapa peneliti sudah mampu menunjukkan sensor-sensor yang bisa mengukur kekuatan dari struktur. Ketika gempa, dia mengukur di daerah mana yang rawan strukturnya. Tapi itu belum umum. Kesempatan adik-adik untuk mempelajari bagaimana struktur itu. Ayo kita buat perhitungan struktur hingga pada saat bencana apa yang harus dilakukan. Informasi ruangan mana yang harus dimatikan. Ruangan mana yang harus dibuka pintunya. itu penting. Terus yang paling bawah, fenustas atau beauty tadi yang seperti sampaikan Pak Umar. Ada keindahan bagaimana kita bermain dengan cahaya agar bangunan itu tampak. Di situ beauty. Namun saya melihat matriksnya itu masih banyak di utility. Di utilitas. Internet access control motion detektor ada pencuri masuk dia langsung memberi informasi. Ada dengan biometrik dia bisa melihat ini orang rumah. Bukakan pintu otomatis. Home theater irrigation untuk halaman akses kontrol pintu tadi energy management. Ini yang berbahaya lagi. Energy management ini ternyata akan terhubung dengan matriks ilmu lain. Luar biasa matriks itu. Kita cerita sebentar. Surveillance camera, security, room audio, pool, spa, pencahayaan untuk keseharian, telepon, dan lain sebagainya. Di situ berhubungan langsung dengan utilitas dalam ilmu arsitektur. Ini adalah tantangan buat adik-adik mahasiswa untuk meneliti ini. Memberi informasi buat kami sebagai arsitek. Kita bekerja sama yuk. Waktu di Jepang ada mahasiswa S2 bimbingan kami karena di sana itu S3 membimbing S2, S2, S1. Ada salah satu mahasiswa yang dia ingin membuat seperti lantai yang bisa menyesuaikan dengan mode. Pada saat dipakai untuk ruang kelas, lantai itu bermain. Dia menjadi tempat duduk. Dia naik. Pada saat untuk conference, dia bermain. Jadi tinggal mengatur mode, komputer sudah mengatur ininya. Permisi Pak Reza, sampai jam berapa kita ini? Sampai subuh boleh? Kita tata sampai jam 10. 10. Waktunya sebagian barat. 10. Waktunya sebagian barat. Itu yang kita, kami mohon sama adek-adek, ayo kita berkolaborasi. Untuk kenyamanan itu tadi. Ada cerita lucu yang security ini. Waktu setelah gempa, kan rumah saya itu Alhamdulillah tidak terdampak parah. jadi orang-orang itu lari ke rumah untuk evakuasi. Namun, setelah kejadian gempa orang sudah pulang, rumah saya itu cenderung kosong. banyak anak-anak tetangga yang sering main ke rumah. Main-main, sebenarnya tidak ada masalah, cuman takutnya karena ini yang bagian belakang rumah saya itu dua lantai, kalau jatuh kan berbahaya. Di situ saya punya kamera yang bisa, yang ada sensornya, yang juga bisa mengirimkan suara. Jadi ketika ada suara ini, saya tidak mungkin teriak dari sana. Wih, jangan main di sini. Palingan mereka akan takut sekali dua kali, setelah itu mereka santai-santai saja. Untuk sekuritinya, setiap saya lihat ada anak-anak yang bermain, saya putarkan suara-suara hantu. Tau lah anak-anak. Setelah itu tidak pernah lagi muncul-muncul. Ketika saya balik ke Palu, saya mau ke situ, banyak yang keluar, ternyata sudah sampai cerita itu sampai ke keluarga, bahwa di rumah belakang itu ada hantunya. Padahal itu sebenarnya saya yang mengontrol itu dari kelebihan. Kelebihan-kelebihan. Kita bisa mengontrol jarak jauh. kita bisa mengontrol jarak jauh. Apa yang ada dalam rumah kita. Kita bayangkan bahwa kita tinggal di smart tablet atau smartphone. Segala sesuatunya bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol ini, kita mau bikin kopi. Smart coffee maker itu sudah ada sekarang. Kita mau bikin macam-macam. Nanti kita coba lihat. Ada iklan-iklan lucu juga. Bidang apa saja? Ini masih bidang ulus bagian kecil. Household system monitor. Kalau seandainya ada electric charge or slating supaya jangan ada kebakaran. Dia bisa mengatur. Smart locks. Garage door. Saya membuat ini. door ini. Iseng-iseng saya buat. Smart security camera. Motion sensor. Kita bisa pakai PIR. Infra merah itu. smart lock. Dan itu akan otomatis disampaikan di HP kita. Kita bisa mengontrol. Oh ada yang buka pintu. Siapa? Saya bisa bukain. Terus itu untuk security. Untuk entertainment. Saya pikir semua smart TV, smart lighting, music. Bahkan untuk memberi makan peliharaan atau aquarium sudah ada smart feeders. ada untuk kucing. Setiap berapa menit itu bisa diatur. Bisa juga kita atur sendiri. Terus efisiensi. Ini yang saya bilang tadi. Energy controller. Behavior changer. Ternyata ini menjadi sustainable house. Bagian ilmu lagi dari sustainable house. Bagaimana kita mereduksi energi dengan smart home system. mereduksi penggunaan energi. Sebenarnya bukan mereduksi penggunaan energi, tapi behavior kita. Saya contohnya di rumah saat ini saya lepas dari PLN. Saya menggunakan solar panel di atas atap saya itu sekitar 4600 watt peak di atas. Jadi saya tidak menggunakan siang hari saya tidak menggunakan PLN. Malam hari yang menggunakan PLN itu tinggal AC. AC saya pindahkan ke PLN otomatis itu jam sekitar jam 10. Karena waktu itu baterainya sudah mulai kosong. Saya siapkan cadangan kalau PLN benar-benar mati. Jadi seperti itu energi konsumtionnya kita bisa kita atur. Karena kita memiliki energi konsumtion itu pada saat siang hari konsumsi kurang. Namun suplainya tinggi kita bisa mengatur pompa jalannya siang mesin cuci jalannya siang itu bisa kita atur. Jadi istri saya tenang dia tidak akan mati lampu sementara mencuci walaupun PLN mati. Seperti itu. Dan ini salah satu bidang ilmu lagi. Sama seperti yang security. Security itu ilmu bidang baru lagi. Ada yang bisa masuk ke bidang ilmu tersebut. Nanti saya memberi contoh. Ini adalah smart home device yang umum. Ada yang log kunci. Ada yang di tengah ini ada Amazon Echo Google Home. Saya kebetulan punya Google Home satu. Ada dua. Satu di bawah anak saya dia ke Malang katanya rindu sama orang tua. Jadi Google Home ini dibawa ke Malang untuk kalau dia rindu dia connect dengan kami di sini. Karena dia baru belajar merantau. Ini yang kita manfaatkan sebagai manager dari Google Home yang ada untuk untuk pendingin AC itu kebetulan juga walaupun pakai AC lama tapi saya pakai controller saya coba buat controller untuk AC menghidupkan mematikan minimal menghidupkan mematikan untuk energi listrik. Ini Google App application yang saya gunakan saya punya Google Assistant itu untuk memerintahkan Alfred camera ini untuk HP-HP tua HP-HP jadul sisa-sisa dari Jepang juga ada untuk saya jadikan sensor dan kamera sekalian ada Google Home ada real-time baterai monitor untuk solar panel saya. Nah ini buatan Indonesia buatan orang Indonesia sekarang beliau tinggal di Surabaya kalau tidak salah kenalan kenalan di grup. Terus E-W-Link ini sound off. Terkenal sekali dengan smart-smart device-nya. Ada Sitain Smart ada Smart Things punya Samsung ada Tuya ada Barbie jeleknya saya suka mencoba yang macam-macam akhirnya terlalu banyak aplikasi. Tapi semua aplikasi ini saya satukan di Google Home. Saya satukan kontrolnya itu di Google Home. Yang gambar kedua ini contoh yang Barbie. Lampu kamar pavilion ruang keluarga garasi samping. Yang real time baterai ini yang untuk solar panel ini yang gambar di tengah yang ketiga. Electricity query ini yang si time smart. Saya ingin menghitung energi listrik yang saya gunakan supaya saya bisa mengontrol. Itu ada electricity query-nya dari tanggal 21 tanggal 18 sampai tanggal 24 ini untuk rumah kebetulan 42 kilowatt yang saya gunakan. Saya punya beberapa jalur ada yang untuk AC ada yang untuk pompa seperti itu. Terus yang sebelah kanan ini yang paling akhir inilah Google assistance Google Home Google Home yang merangkum semua aplikasi-aplikasi yang paling kiri. Bagaimana cara kerjanya? Saya pikir adik-adik mahasiswa dan tentunya teman-teman dosen yang ada di telekom ini lebih jago. Hanya ini saya coba membuat berdasarkan apa yang saya dapatkan berinteraksi dengan aplikasi dan alat-alat smart device ini selama beberapa tahun. Saya bisa bilang seperti ini ada hirarki bahwa ada tiga bagian penting dalam smartphone itu untuk dia bisa bekerja. Yang pertama adalah trigger pemicu. Yang kedua itu operation-nya. Di sini banyak yang bidang ilmu bapak di sini. Adik-adik di sini banyak di sini. Trigger operation dan execution itu juga mungkin tentu masuk tapi sebenarnya banyaknya di operation-nya ini. Jadi trigger bagaimana men-trigger supaya dia bekerja bekerjanya itu menggunakan scripting mungkin saya tidak jago di scripting cuman betul-betul cetek ilmu saya dibandingkan adik-adik. Terus bagaimana dia mengeksekusi? Ini yang saya coba bangun beberapa kali saya coba pelajari dan saya ada beberapa alat yang saya bangun sendiri seperti membuka pintu otomatis kalau beli itu sampai 20 juta Alhamdulillah saya bisa mengirit dengan membuat sendiri. Application trigger itu bisa berdasarkan waktu timing kita bikin schedule mau jam berapa dia menyala jam berapa dia mati jam berapa udaranya mau dikejar dingin jam berapa dia menjadi hangat untuk AC jam berapa air itu jalan salurannya mau kemana jam berapa mau menyiram tanaman otomatis pakai sprinkler itu bisa pakai timing bisa juga pakai ada alat yang menggunakan sensor seperti alarm sensor saya pintu ketika dia terbuka dia akan memberi informasi ada ini ada juga sensor untuk baterai tadi ketika dia sudah drain sudah hampir habis dia memberikan informasi ke saya bahwa ini sudah mau habis dan dia mematikan dirinya sendiri supaya menjaga kualitas baterai baterai itu kalau yang VRLA itu deep cycle pun itu tidak boleh lebih dari 50% dipergunakan kalau yang lithium ion phosphate lipo 4 atau lithium ion yang biasa itu sampai 80% bisa dipergunakan tapi tidak boleh kurang dari 20% namun idealnya itu di atas 50% sensor inilah yang yang menjaga men-trigger supaya aplikasi itu berjalan dia mematikan dia memindahkan listrik langsung ke PLN jangan dari baterai seperti itu terus ada juga komen komen itu bisa dari apa tombol klik-klik bisa dengan komen seperti oke Google good morning komen seperti itu ini yang bisa kita lakukan selain dengan klik-klik ada juga dengan gesture jadi teman saya yang dari Pak Ade Chandra mungkin Pak Reza kenal Pak Dr. Ade Chandra dari USU dia menggunakan gesture jadi kode tangan ke kamera itu bisa memicu sebuah pekerjaan dia kebetulan kemarin juga untuk menghitung luas ruang dia pakai tangan ukur dari sini ke sini ukur dari ke sini jadi itu trigger yang bisa kita gunakan dan semuanya bisa bekerja sama maksudnya dalam satu arat kita bisa buat bekerja sama pada saat darurat sensor ambil alih pada saat kita lupa timing ambil alih seperti itu jadi ini adalah application trigger-nya nah untuk mengoperasikannya kita mengenal ada Google Assistant Google Assistant itu pasangannya itu Google Home kalau kita smart house ada Amazon Alexa ada Amazon Echo Echo Dot yang kecil Google Home itu ada Google Nest ada Google Mini ada Google Home jadi terus ada juga Siri kalau di Apple itu juga ada Sohibnya Apple HomeKit itu bisa bisa bekerja sama juga dan ada kalau kita mengembangkan saya kebetulan tidak jago bikin scripting dari awal saya cuma bisa menggunakan software-software yang ini IFTTT if this then that untuk menghidupkan komputer di rumah untuk mematikan komputer dari rumah atau dari jalan itu bisa 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 melakukan dengan IFTTT jadi ini menarik semua dan tentunya ada operation yang memang ketika kita membeli alat seperti EW Link itu sound off ketika kita membeli alat sudah ada software-nya juga namun yang tadi itu Google Home Amazon Alexa Siri itu menggabungkan beberapa software-software yang bawaan dedicated dari sensor-sensor yang ada alat-alat smart device yang ada menjadi satu lebih mudah jadi inilah operation-nya yang kita gunakan terus mengeksekusi mengeksekusi eksekutor setelah diproses di tahap operation ini dia dikirim ke eksekutor eksekutor itu seperti switch kalau ini ada relay yang sebelah kiri ini relay untuk 5V kayaknya relay 5V diaktifkan dengan relay 5V DC yang sebelah kanan ini DC yang lebih besar ini biasanya untuk ampere-ampere 70 ampere ini mobil biasanya aki-aki besar maksudnya yang sebelahnya lagi ada aktuator saya kebetulan yang saya bilang tadi saya membuat pintu pintu otomatis itu saya gunakan saya gunakan aktuator ini kebetulan mahal aktuator ini satu bijinya kalau yang yang pendek yang paling pendek itu sekitar 1-2 jutaan 1-2 jutaan namun karena saya orangnya kikir saya cari parabola saya ambil aktuator parabola menjadi saya gabung dengan relay saya gabung dengan script saya mempunyai pintu yang otomatis sekarang ini ini contohnya asiknya dengan alat ini kalau kita dengan google home tadi itu kita bisa bikin sequence satu perintah untuk beberapa beberapa kegiatan contohnya seandainya saya mau pulang ke rumah saya bisa perintahkan ke google home atau kan tidak perlu google home kita juga punya google assistant di dalam hp kita masing-masing atau siri atau siri saya tinggal dekat rumah saya langsung bilang google i'm going home apa yang akan dia lakukan dia buka pintu gerban lampu karena saya biasanya datang sudah sore lampu dia nyalakan kedua pemanas air untuk ini sudah dia siapkan jadi kita bisa buat sequence seperti itu untuk kenyamanan arsitektur kenyamanan itu atau umpamanya malam dia bilang cuma saya tidak boleh sebut langsung bekerja nanti tapi kodenya itu saya mau tidur dia langsung matikan lampu kalau yang punya bardi itu bisa diredupkan musik yang dia ini dia jalankan sequence dia gunakan sequence atau kalau kita ketakutan saya ketakutan alhamdulillah belum pernah ketakutan kalau tidak ada hantu di luar saya sebut kodenya oke saya takut langsung murotal langsung murotal ayat kursi saya itu menenangkan atau google saya sedih dia langsung putarkan musik-musik yang bisa menghibur supaya semangat lagu Coldplay UASIS disini ada Pak Arwin yang penggemar sekali Coldplay jadi itu juga itu untuk membuat kita lebih nyaman namun pertanyaannya lagi ini kan teknologi tingkat tinggi kalau ada ada yang menganggap ini gampang tapi di arsitektur di perumahan banyak orang-orang tua banyak juga anak muda yang tidak yang tadi itu smart gadget tapi orangnya tidak smart stupid butuh ada adaptasi kita bermasalah juga dengan network saya kadang jengkel itu sudah saya perintahkan dari jauh pintunya supaya terbuka supaya saya bisa langsung masuk dengan mobil ternyata networknya tidak ini kemarin kayak yang kemarin itu jelek setengah mati mau buka perintah google-nya saja itu lambat dia muter 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 nah bagaimana itu adik-adik mahasiswa memikirkan security keamanan saya baru sadar tadi ketika anak saya membawa google home mini-nya ke malam dia bisa bermain dengan saya dia bisa main-mainkan saya bisa air dingin tiba-tiba dia panaskan kalau dia nakal nah bagaimana security itu di jaga bagaimana beradaptasi itu tadi orang tua orang tua itu tidak tidak tahu bagaimana menghidupkan mematikan mematikan apa namanya mematikan aplikasi dari dari hp butuh sentuhan sentuhan jadi bukan hanya murni bagaimana cara itu bisa menjadi rumah yang smart namun secara manual bisa di override itu perlu dipikirkan itu tantangan buat adik-adik ini ada ada yang lucu-lucuan sih sebenarnya ini tentang smart home saya pikir mungkin adik-adik sudah sudah sering nontonnya ini tidak jalan saya ganti dengan ini mungkin yang langsung dari saya share kembali ini bisa terlihat ya kini smirthy smirthy kalender no meetings today remember at 930 fire off fire open door door open what's there set there open door wrong voice command open door wrong voice command open door repeat repeat back open door I didn't understand that pay open door pay on the food open door open door error here you want to rock open door open open door open door open door open open door to you 시 open p on selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tadi sedikit gambaran orang yang anti tapi sebenarnya bukan anti sebenarnya itu adalah tantangan bagaimana yang karena ini trigger-nya itu cuma dari komen itu yang saya bilang tadi bisa tidak teman-teman membuat ada yang manualnya bisa di override secara manual oke saya kembali ke ini oke oke barangkali itu sebagai contoh saja jadi saya mengundang mahasiswa telkom saya hampir jadi alumni telkom dulu namanya masih STT telkom hampir tapi saya tidak diterima di telkom jadi saya tidak tahun 92 saya mendaftar di telkom saya ternyata tidak diterima jadi bukan hampir ya memang tidak diterima seandainya saya diterima mungkin saya juga alumni telkom kita telkom oke apa yang saya mau wrap up dari yang tadi bahwa arsitektur itu membutuhkan bantuan dari teman-teman yang di bidang ilmu informatika untuk meningkatkan minimal di convenience-nya tadi kenyamanan tapi kalau bisa di security struktur itu lebih baik kalau juga di beautiful seperti seperti apa namanya seperti pencahayaan itu juga akan sangat-sangat sangat membantu sekali itu dua bidang itu belum banyak disentuh oleh teknik informatika teknologi informasi itu belum banyak disentuh tapi di convenience itu orang sekarang berlomba-lomba dengan matrix yang itu yang kedua smart home atau smart house has its device interconnect saya pikir IOP yang tadi kita sudah kita juga yang terakhir mohon adik-adik mahasiswa ketika mengembangkan kita tidak bisa langsung melompat jauh tapi bagaimana itu bisa bermanfaat juga untuk orang-orang tua jadi secara manual bisa di override itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini Pak Umar itu sempat membisik kalau boleh ada diskusinya sekitar 30 menit jika memang diizinkan jadi saya kembalikan ke Pak Reza terima kasih oke terima kasih banyak kepada Pak Riva Magdim atas presentasinya luar biasa sekali betul-betul sangat menginspirasi juga karena katakanlah kita sekarang sedang ada di zaman multidisiplin jadi tidak bisa kita bicara tadi smart home hanya bicara dari segi teknologinya saja kadang kita harus juga berbicara tentang segi beautiful-nya segi kenyamanannya segi kecantikan penampilannya dan lain sebagainya begitu juga dengan teknologi-teknologi smart home yang katakanlah kita sebagai orang teknik komputer kita tidak bisa hanya berbicara dari segi teknologinya saja tetap kita harus berbicara dengan segi-segi lain yang mungkin tidak pernah kita fikirkan sebelumnya seperti tadi ya contoh video yang diputar oleh Pak Riva terakhir ternyata mungkin itu tidak terbayang oleh kita kalau misalkan masalah-masalah yang sepele itu bisa membuat sistemnya tidak berfungsi orangnya baru cobut gigi ke dokter gigi tidak bisa berbicara dengan jelas tidak bisa masuk rumah ya seperti itu nah itu kan mungkin itu tidak pernah terfikirkan kalau kita hanya berbicara tentang teknologinya saja mungkin kita berpikir oh ini pintunya keren bisa membuka kunci hanya dengan mengenali suara si pemilik rumah tapi ternyata ada exception-exception yang harus kita masukkan juga disitu ya seperti itu nah oke terlalu banyak sekali lagi Pak Riva atas presentasinya nah sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab nah bagi rekan-rekan mahasiswa atau dosen atau siapapun yang hendak bertanya atau berdiskusi dipersilakan untuk mungkin raise hand terlebih dahulu ya sehingga nanti kita bisa pilih oke disini ada dari TK 4302 Renaldi Azhar silakan untuk unmute dan langsung berbicara atau menanyakan Pak Riva Assalamualaikum Pak Riva izin bertanya dalam pembuatan atau pembangunan smart house atau smart home ini bagusnya itu kita menggunakan jaringan yang seperti apa ya Pak apakah kita menggunakan yang open network misalnya kayak kita menggunakan sim card 4G gitu ataukah kita pakai closed network hanya pakai wifi di rumah saja gitu Pak bagusnya seperti apa Pak terima kasih terima kasih Pak Renaldi Azhar silakan mungkin Pak Riva Anda menjawab saya pikir tergantung fungsi tergantung tujuan kita kalau memang kita mau mengontrol dengan bebas ya mungkin open kalau memang mau tapi kalau untuk menjaga ada bagian-bagian yang harus kita jaga kalau saya sih sebenarnya senang yang open open-open saja gitu kalau saya tapi itu tergantung fungsinya kalau kayak perbankan kalau umpamanya kita smart building ya kalau tadi ada cerita smart house ada smart building smart building itu kurang lebih sama seperti smart house hanya kalau di smart house itu lebih ke untuk residential untuk tinggal untuk tidur kalau di building itu biasanya untuk kegiatan kerja nah security-nya itu super duper harus aman nah mungkin itu bisa dikontrol ada bagian yang hanya bisa dikontrol dari dalam jadi itu 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 pemahaman saya barangkali tergantung tujuannya terima kasih terima kasih atas jawabannya bagaimana Renaldi sudah cukup ya Pak sudah cukup terima kasih oke terima kasih jadi mungkin untuk menekankan kemulia jawabannya itu tergantung kepada penggunaannya sendiri ya kalau kita butuh yang full aman ya berarti kita hanya bisa memberikan akses kepada jaringan internal saja tapi kalau misalkan kita ingin lebih bebas mengakses tentu saja jaringan yang terbuka seluruh jaringan ke internet secara open itu bisa dipilih tapi mungkin kita juga bisa melakukan hybrid ya mungkin ada beberapa bagian dari rumah kita yang memang bisa kita buka dari mana saja seperti tadi yang membukakan pagar terhubung dengan internet bebas sehingga kita bisa membuka saat kita hentak perjalanan pulang atau tapi ada juga mungkin bagian dari rumah yang harus di ini apa ya di privatekan misalkan untuk CCTV tentunya kita inginnya semua ruangan bisa dipantau tapi tentunya di kamar tidur atau di tempat-tempat yang private tidak bisa kita buka keluar sehingga hanya di di hubungkan kepada jaringan internal rumah saja oke mungkin seperti itu oke disini ada lagi yang hendak bertanyaan nampaknya Anjas Rahmanta tadi kaya sentri lebih dahulu ya oke kepada Anjas Rahmanta dari TK4401 dipersilahkan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum saya Anjas dari kelas TK4401 maaf ya Pak ya kameranya merah lagi kosbah jadi helipu ya Pak oke saya ingin bertanya ya Pak ya karena kita di era yang smart ini harus memiliki individual juga yang smart ya Pak ya namun kendalanya itu terkadang itu warga kita itu dilengkapi dengan berbagai teknologi yang smart tapi individualnya nggak smart Pak nah apakah Bapak pernah pakai seperti itu dan apa solusinya Pak kalau itu sudah masalah saya bisa langsung Pak Reza ya Pak Reza silahkan Pak Reza untuk langsung menjawab itu itu juga kadang memang masalah sendiri tapi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang tentang orangnya ya yang sesuai dong gitu contohnya begini sekarang orang semuanya punya akses ke Facebook media sosial menggunakan smartphone tapi kalau orangnya tidak smart juga ya akhirnya gosip hoax itu yang disebar akhirnya tetap saya punya kenalan yang teman baik teman baik teman akrab dari kecil hanya karena media sosial sekarang tidak ngomong satu sama lain itu smart education jadi mungkin bidang tersendiri ini ilmu psikologi barangkali ya ilmu psikologi nah bagaimana teman-teman juga yang di informati yang di adek-adek yang di Universitas Telkom ini mampu mungkin dengan sensor mengenal kecerdasan si pemilik itu jadi dia bisa meningkatkan level kecerdasan alatnya kalau orang ini agak lelet-lelet dikit ya smartnya juga diturunkan mungkin ya modenya dirubah walau-walau saya tidak tahu tapi kalau memang itu memungkini kan itu luar biasa atau mungkin dengan contoh ya di luar aplikasi untuk room smart home contohnya umpamanya untuk orang-orang tertentu ketika dia mau share informasi di media sosial sebelum dia share mungkin masuk di halaman tertentu yang melihat ini hoax ini ini jadi orang itu tidak langsung share saja mungkin sama seperti kalau yang di rumah itu tadi kalau bisa ada tombol manualnya saya contohnya ini saya bisa memerintahkan oke Google activate the gate opener button ini sudah terbuka jadi pintu oke Google stop music ini sudah terbuka pintunya nah bagaimana kalau kita tidak jaringan lagi jelek jaringan lagi jelek kita tidak bisa akses dengan HP kita tidak bisa itu yang tadi yang saya titip bagaimana cara manualnya saya juga punya tombol seperti ini yang saya bawa-bawa terus di mobil jadi walaupun ini kalau terlihat dia melapor bahwa pintu sudah terbuka pintu terbuka nah bagaimana seandainya jaringan itu tadi orang yang tidak bisa membuka dengan ini mungkin karena masalah jaringan mungkin karena bukan smart dalam tadaku dengan people nah kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan tombol lain saya juga punya yang Barbie itu dia bisa secara manual bisa juga secara 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 near cable bisa dengan aplikasi saya juga punya yang untuk pintu itu saya jaga di tiga saya punya RF wifi tombol manual jadi pada saat-saat bayangkan kalau ada bencana terus tiba-tiba kita tidak bisa keluar dari rumah itu kan berbahaya nah bagaimana itu sudah harus itu yang tadi saya bilang kalau bisa walaupun smart tetap ada tombol-tombol manual yang bisa disediakan untuk meng-override perintah yang canggih itu itu barangkali oke terima kasih Pak Rifai atas jawabannya mungkin kalau kita simpulkan jadi intinya kita harus memberikan dalam tanda kutip beberapa mode termasuk mode darurat untuk bisa melakukan override bila penggunanya entah salah pencet atau tidak mengerti dengan operasi yang harus dilakukan atau memang terjadi bencana sehingga kita tidak bisa melakukan operasi yang biasanya kita lakukan misalkan kita bisa pakai face comment tapi jaringannya terkata sedang bermasalah berarti kita tetap harus bisa melakukan override-nya dengan entah tekan tombol manual atau tadi menggunakan RFI untuk solusi reka bolehnya nah mungkin ini mirip seperti ini ya kalau misalkan kita di HP-HP yang saat ini misalkan kita mengambil gambar menggunakan kamera disitu ada mode kamera tinggal jepret atau ada mode expert biasanya sehingga kita bisa mengatur entah fokus atau segala settingannya nah disitu itu akan sangat berfungsi sekali untuk semua kalangan pengguna ya bagi pengguna yang ingin butuh cepat atau yang memang hanya tahu tinggal tekan langsung foto atau untuk settingan-settingan yang fine tune nah ini juga bisa menjadi ide untuk kerekan-rekan mahasiswa yang lainnya jadi kalau kalian yang tertarik mengembangkan teknologi smart home jangan lupa permasalahan fail safe dan override manual juga ya termasuk mode-mode yang mungkin dibutuhkan saat penggunanya mungkin tidak sesmart yang membuat ya seperti itu jadi tetap ingat kalau yang akan menggunakan itu bukan hanya kita tetapi mungkin ada orang lain yang tingkat pendidikannya atau tingkat ruasanya di bawah atau mungkin di atas kita sehingga kita harus mempersiapkan untuk segala jenis pengguna oke terima kasih Pak Rifai atas jawabannya terima kasih Anjias atas pertanyaannya nah wah ini semakin banyak Pak yang mau bertanya tadi saya urutkan berdasarkan yang ngacung aja ya ada Zulian Wahid halo Zulian Wahid dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Pak Rifai wah tidak masuk suakannya sudah masuk Pak sudah sudah oke Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi Pak Rifai pagi saya mahasiswa TK 4404 nama saya Zulian saya ingin bertanya nih Pak ada dua pertanyaan yang pertama itu untuk membangun smart home minimal kita sendiri harus smart gitu Pak jadi membangun smart home kan seperti misalnya rumah Bapak gitu dengan pagar otomatisasi terus pintu terus pengangat otomatisasi segi gitu itu hitung-hitungannya juga termasuk listriknya kan ya Pak ya ya nah kalau kita tidak bisa menghitung-hitung biaya listriknya yang dipakai berapa wattnya berapa dayanya berapa nah itu kita juga bisa mencel gitu Pak bayarnya bayar listriknya tiba-tiba anjlok gitu Pak tiba-tiba nah menurut Bapak tuh lebih baik misalnya kita punya keinginan tuh Pak membuat smart house seperti Bapak nah apakah lebih baik kita tingkatkan ekonomi terlebih dahulu seperti naik nah miskologi sudah bekerja kita naik gaji dulu baru buat smart house atau kita nyicil Pak gitu Pak nyicil satu-satu pagar dulu pagar terus kompor terus pintu gitu Pak bagaimana itu Pak nah sama yang kedua nih Pak yang pertanyaan kedua pernah gak sih Pak dari mesin-mesin otomatisasi kayak gitu Bapak pernah mengalami malfunction gitu Pak bukan maksudnya bukan human error Pak jadi emang mesinnya yang error gitu sudah itu saja Pak oke terima kasih terima kasih silahkan Pak Riva langsung dijawab ini ini kayaknya jinder ini pertanyaannya sorry yang pertama mengenai perhitungan energi listrik AB kalau seorang arsitek itu memang sebenarnya harus punya kemampuan menghitung kebutuhan listrik seorang arsitek itu harus mempunyai pengetahuan tentang struktur seorang arsitek itu harus mempunyai pengetahuan tentang estetika berat jadi arsitek berat sekali tapi bukan berarti si arsitek ini adalah superman tidak kalau kita berjara kalau masih di rumah model rumah itu mungkin masih bisa satu arsitek yang handle kalau rumah kecil tapi ketika dia menjadi bangunan yang lebih besar rumah yang sudah lebih lengkap maka ketika bicara arsitek itu juga ada ahli-ahli lain pendukungnya jadi ada ahli mekanikal elektrik di setiap bangunan kalau dia sudah gedung itu pasti ada ahli mekanikal elektrik bisa jadi ahli IT di dalamnya salah satunya untuk perhitungan listrik kebetulan yaitu arsitek harus tahu walaupun tidak ahli harus tahu kebetulan saya mengajar fisika bangunan juga dulu salah satunya itu perhitungan listrik jadi kebetulan saja tahu tapi dosen lain kemungkinan tidak tahu menghitung listrik sampai detil kebetulan saya tahu nah karena itu luas sekali ilmu arsitektur dan arsitek itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus disupport oleh ilmu-ilmu lain adek-adek punya kesempatan untuk bermain disitu untuk membantu menjadi arsitek juga arsitek untuk IT-nya bisa tidak ada masalah dan arsitek yang baik harus mengakui saya harus mengakui saya punya kekurangan juga saya tidak jago perhitungan struktur walaupun saya tahu saya hanya bisa berlogika tapi ketika itu bangunan besar saya harus cari teman dari sipil alisipil alistruktur saya tidak tahu itu bagaimana sistem jaringan listrik di rumah saya saya buat sendiri jaringan listriknya saya buat sendiri saya rencanakan sendiri tapi ketika itu sudah rumah orang lain saya tidak mau saya harus cari ahli listrik lain yang memang punya kualitas dan itu juga nanti smart karena ini rumah saya saya bereksperimen tapi ketika itu rumah orang lain maka saya harus mencari orang yang ahli sekarang memendirikan bangunan itu harus minta izin ada namanya IMB ya istilahnya tapi sudah dihapus tapi ada tim ahli di kota yang menilai bangunan ini layak atau tidak dihitung strukturnya diperlihatkan ME-nya dilihat arsitekturnya dilihat tata ruangnya mereka timnya namanya TABG dulu tim ahli bangunan gedung salah satu peserta disini ada teman saya dari IAI dia adalah anggota TABG kayaknya tim ahli bangunan gedung sekarang namanya tim TPA berubah barusan berubah itu tim ahli bangunan gedung itu banyak sekali dan mereka akan harus menilai itu semua bagaimana sustainability-nya nah saya tahu saya pengeluaran listrik saya tinggi sekali hanya saya pakai solar panel untuk mengiring mengiritkan kebutuhan listrik pertanyaan kedua pertanyaan kedua tunggu kita kaya atau tunggu kita atau kita cicil kalau menurut saya kita cicil saya memulai solar panel contohnya tapi ini sustainable ya smartnya sustainable itu saya mulai solar panel 100 100W peak dengan baterai bekas hanya untuk lampu DC ada manfaatnya secara kalau mau dibilang mengirit tidak juga karena cuman berapa lampu bisa dinyalakan DC tapi ketika bencana kemarin ketika PLN mati selama 3 minggu itu adalah satu-satunya sumber cahaya di rumah luar biasa bermanfaat sekali jadi kalau menurut saya mulai dari kecil mulai dari yang utama lampu dulu smart kita atur dengan lampu kedaruratan itu cicil saya memulai dengan itu sampai sekarang saya punya 4.000 watt peak di atas 4.600 watt peak di atas yang kalau diuangkan kaget juga ternyata dulu karena saya cicil-cicil setiap ada honor kumpul ada teman mau beli dari Jawa karena kami di Sulawesi mengirim solar panel itu berarti sama ya kalau tidak enak dibilang sama dengan naik haji biayanya gitu kan karena ongkos kirimnya tinggi sekali nah itu kumpul dengan teman cicil-cicil-cicil beli 200 watt peak beli 500 600 sekarang itu tercicil di atas sudah 4.000 lebih baterai saya kalau saya fotokan banyak yang ketawa karena tidak ada yang seragam disitu sudah gado-gado ada VRLA ada litium ion ada litium ion fosfat ada yang 50 AH ada yang 100 AH ada yang 170 AH ya itu nyicil jeleknya disitu karena saya sambil belajar otodidak seandainya saya sudah punya ilmu mungkin nyicilnya itu seragam tapi tidak apa-apa karena itu adalah tantangan bahwa ternyata AKI saya baru sadar AKI itu tidak boleh sembarang digabung kalau dia tidak modelnya sama saya buatkan alat bagaimana caranya supaya dia bisa bekerja sama walaupun muter-muter-muter yang penting dia jadi saya anjurkan kalau boleh nyicil kalau boleh dari sekarang itu terima kasih terima kasih Pak Rifai atas jawaban jadi intinya kalau bisa dicicil dari sekarang ya tidak apa-apa supaya tidak kaget tadi tagihan yang bengkak dan juga untuk kadang-kadang walaupun kita bisa langsung yang besar sekaligus ya kita bisa mencicil dari yang darurat dulu yang paling penting terlebih dahulu dan TN satu pertanyaan lagi Pak tentang pengalaman fail dari komand misalkan ada yang alatnya kesak atau komen perintah yang tidak bisa di oh ya itu itu yang saya bilang tadi kemarin pas pulang dari dari mana dari jemput anak-anak maghrib ternyata saya kan memisahkan baterai saya sumber listrik saya PLN misahkan dengan gate karena gate ini saya pikir dia dalam keadaan darurat apapun dia harus bisa beroperasi kebetulan memang saya sementara merancang itu bagaimana caranya dalam keadaan darurat dia belum selesai karena saya punya waktu sehari saya mengajar tiga mata kuliah kadang sampai malam saya mengajar mata kuliah juga agak ribet waktu nah kemarin pas pulang kata aki yang ada di atas itu soak dan saya menggunakan solar panel juga disitu solar panel 10 watt itu saya pikir cukup untuk mengisi hanya selama tiga hari dia ternyata tidak mengisi karena apa namanya matahari lagi malu-malu matahari jadi kemarin begitu saya datang failure dia hanya bisa terbuka setengah tapi saya sudah walaupun saya belum punya ini belum jadi sistemnya tapi kan baterai-baterai cadangan itu saya punya ya saya harus sambung nah itu juga mungkin saya titip ya keandalan 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 alat saya masih bermasalah dengan itu keandalan alat terutama kalau saya di pintu itu pintu itu karena saya sering otak atik sering saya ganggu-gugat saya buat sendiri D.I.E itu belum saya anjurkan untuk diproduksi saya karena biarlah saya korbannya failernya disitu tapi biasanya kalau alat-alat yang sudah memang apa namanya dari alat-alat yang dijual secara umum itu biasanya sudah lumayan kuat sudah lumayan lumayan kemungkinan failernya itu kecil sekali tapi karena kalau D.I.E ya seringlah kita alami tapi itu tantangan saya senang terima kasih terima kasih mahasiswa kita yang sedang intensif di Amerika sedang ada di sini juga dan mengacungkan tangan silahkan Mas Komang ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Rifai Selamat pagi Pak waduh ini kamera saya sepertinya ke flip sedikit ya oke jadi saya punya pertanyaan di sini Pak nah apakah ada gitu konsep dalam arsitektur yang merupakan hasil persilangan dengan konsep IOT mungkin contohnya kalau yang saya pikirkan sejauh ini cuma mungkin seperti tata latak ruang mungkin yang didesain khusus untuk meningkatkan efisiensi konektivitas dari satu perangkat ke perangkat lain atau mungkin ada konsep yang lainnya saya langsung jawab ya berat jawabannya IOT ini kan baru berkembang jadi agak sulit kalau saya bilang yang lampau-lampau sedangkan kalau kita berbicara arsitektur itu memang kokohnya itu ya semenjak CV-true-fuse CV-true-fuse itu tapi kalau pemodelan untuk perencanaan ada yang namanya yang saya suka pakai itu apa lagi namanya ini yang seperti disebut Mas Komang itu tadi spesintaks 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 itu software yang bisa memprediksi mana ruang-ruang mati maksudnya begini pada saat kita membangun kadang ada ruang-ruang yang tidak termanfaatkan kita bikin ruang dalam ruang itu ruangan mati dalam arsitektur dalam berarsitektur itu dihindari nah ada software-software pemodelan-pemodelan yang bisa membantu untuk memprediksi daerah-daerah mana ruang itu ruang mati bisa dibantu lagi dengan software untuk perhitungan cahaya agar dia menjadi cahaya itu menarik ya seperti nengat nengat itu selalu mencari cahaya dia bisa menjadi daya tarik kita bisa gabungkan dengan software-software itu tapi itu ada dalam proses perencanaan saya pikir kalau IoT internet of things ini lebih ke smart convenience yang smart host itu tadi bagaimana dia bisa diadaptasikan ketika dia sudah jadi cuman sudah harus masuk dalam perencanaan contoh saja rumah saya dibangun sebelum ada era smart smart itu tapi ternyata ketika harus dibangun dan dipasang device smart itu ternyata dia butuh kabel pengkabelan untuk power yang berbeda dengan bangunan konvensional saya maka itu harus ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan jadi kalau IoT itu internet of things itu dalam perencanaan mungkin belum jarang tapi ketika bangunan itu sudah berfungsi IoT itu sekarang sudah sangat dibutuhkan sudah sangat dibutuhkan dengan smart house ini sensor-sensor untuk convenience energi conservation itu seperti itu barangkali mas koma oke terima kasih perifat atas jawaban jadi mungkin kurang lebih dari jaman IoT yang baru beken akhir-akhir ini sehingga apa ya satu hal yang harus diperhatikan saat kita yang berkaitan dengan arsitektur adalah tahap perencanaan kalau misalkan kita hendak membuat bangunan baru dan kalau misalkan kita hendak menambahkan IoT ke dalam arsitektur bangunan lama artinya harus ada yang dimodifikasi mungkin entah itu struktur perkabelannya atau mungkin kan tebal temuk juga akan berpengaruh terhadap sinyal Wi-Fi mungkin peletakan device-nya bagaimana dan lain sebagainya betul mungkin jadi pada tahap perencanaan lebih baik kalau misalkan sudah jadi bangunannya berarti harus ada modifikasi yang dilakukan saya implementasi IoT di arsitektur oke Pak Riva bagaimana sebenarnya waktu sudah lewat jam 10 atau masih bisa menerima pertanyaan Pak ini masih ada yang bertanya saya masih panjang kalau di Indonesia Timur kita baru jam 11 jadi jam 12 kan ada wajib lapor jadi masih satu jam oke kalau begitu mungkin bagi yang mau bertanya disini ada Raihan Rushit Raihan oh iya terima kasih kepada Mas Komang atas pertanyaannya sekarang saya persiakan kepada Mas Raihan Rushit untuk bertanya silahkan langsung untuk bertanya selamat selamat pagi nama saya Raihan Rushit dari TK44 saya ingin bertanya mengenai hubungan antara smart device dengan penggunanya gitu Pak jadi kan si smart device ini kan intinya dia mempermudah ya Pak mempermudah kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya tadi apa otomasi-otomasi lampu dan yang lain artinya kan ketika ini mempermudah kebutuhan kita sebagai pengguna berarti di pengguna itu bagi pengguna ada hal yang dirasa cukup sulit untuk dilakukan atau cukup tidak konvenien sampai-sampai dimudahkan oleh alat smart device tersebut Pak dengan begini kan kalau misalnya hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh smart device berarti kita sebagai pengguna sudah tidak perlu lagi atau memang tidak memerlukan lagi melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh smart device tersebut artinya kan kita sebagai orang mau gak mau mungkin nanti yang di generasinya akan datang yang smart device sudah meraja rela akan kehilangan beberapa kemampuan-kemampuan kemampuan yang sebenarnya pada dasar kita seharusnya bisa tapi ternyata karena sudah digantikan oleh smart device kita kehilangan kemampuan tersebut itu bagaimana mengenai relasi-relasi seperti itu sekian sih Pak terima kasih ngepel lantai ngepel lantai kita tidak perlu lagi ngepel kita tidak perlu lagi sewa orang untuk ngepel itu mempermudah berarti bisa jadi impact sosialnya kita tidak butuh pembantu kita tidak butuh bekerja ini taman otomatis ada yang siram itu membantu kalau di level rumah mungkin tidak terlalu masalah smart house saya lihat belum terlalu masalah tapi ada yang menurut saya masalah ketika dia menjadi smart city kenapa saya ingin anggap ini masalah ini barusan terjadi di universitas di kota saya namanya kota Palu kota Palu setelah gempa itu punya cita-cita membuat smart city pengembangan baru karena bagian-bagian yang sudah hancur itu tidak bisa dibangun berarti orang otomatis di lokasi relokasi ke tempat-tempatnya dan itu direncananya dengan smart city apa kelebihannya semuanya otomasi sistem bisa jadi jaringan internet itu bagus komunikasi antara orang dengan orang lain tidak perlu bertatap muka bisa nirkabel dan semuanya semua kemewahan itu bisa bisa ditawarkan di konsep smart city namun saya balik dulu tahun 2013 saya sempat kerja di Sweden di Sweden itu adalah salah satu negara Eropa terbaik dalam perlakuannya terhadap refugee korban-korban refugee penyintas dari Somalia dari Timur Tengah perang mereka menerima begitu banyak refugee saya kebetulan jadi konsultan perencana sustainable city di kota namanya kota Boros di Sweden saya ketemu sama si wali kota bukan wali kota sih sistemnya agak berbeda dengan kita di satu kamp refugee itu ada sekolah sekolah itu ditutup oleh si wali kota kalau di Indonesia itu akan digosok dalam artian akan dijadikan bahan cerita bahwa si mayor ini rasis karena sekolah untuk anak-anak refugee itu ditutup oleh beliau pengungsi itu ditutup oleh beliau dan mayoritas di situ negara-negara dengan itu bisa jadi sarah sekali di sana jadi saya dekati wali kota saya tanya apa alasan sebenarnya Bapak menutup sekolah itu dia bilang begini saya tutup sekolah itu saya memaksa anak-anak pengungsi ini untuk sekolah di sekolah yang jauh dari kamp refugee mereka harapannya apa mereka masuk di sekolah-sekolah umum dan mereka bertemu dengan teman masyarakat umum anak-anak umum harapan dia ketika mereka sudah berteman di masyarakat umum waktu kecil ketika mereka ketemu besar mereka tetap sahabat nah apa yang terjadi kalau seandainya saya tetap membuka sekolah di pengungsi kawasan pengungsi itu kamp pengungsi itu mereka tidak akan pernah tahu dengan penduduk asli penduduk asli tidak akan pernah kenal teman-teman saudara-saudaranya yang dari Afrika ini yang kulitnya berbeda yang rambutnya berbeda hingga kalau besar mereka bisa berantem saya ingin mereka menyatu itu jawaban yang luar biasa saya khawatirnya itu akan terjadi dengan smart city kalau kita tidak memikirkan efek sosialnya itu saya tidak tahu ini orang teknik tapi saya kebetulan arsitek dan planner juga berbicara tentang sosial sekarang kita lagi membuat bom waktu menurut saya kalau kita lari ke sosial kota sekarang itu banyak sekolah swasta yang kumpulannya dari masyarakat dengan latar belakang yang sama ada sekolah dengan agama yang sama ada sekolah dengan status sosial ekonomi yang sama ada sekolah yang borju-borju itu terkumpul di situ hingga takutnya jika besar nanti mereka bertemu mereka bukan sebagai saudara tapi mereka bisa jadi sahabat oke itu kita bicara di tempat lain apa yang ingin saya sampaikan saya khawatir smart city itu justru mengurangi hubungan interaksi sosial antara kita tantangannya buat teman-teman teman-teman adek-adek yang merencanakan nanti kalau di smart city saya titip tolong dipikirkan walaupun tidak bertemu secara langsung bagaimana caranya mereka tetap bisa bersahabat di dunia maya supaya itu tidak terjadi konflik sosial kalau di Jepang mungkin Pak Reza sempat lihat anak-anak sekolah SD di sana itu tidak dipertandingkan ketika ada musim pertandingan sekolah itu tidak dipertandingkan berdasarkan kelas tapi diacak ada warna masing-masing satu kelas itu ada yang warna merah ada yang warna biru ada yang warna putih dari semua kelas hingga antara kelas mereka saling mengenal itu luar biasa sebenarnya nah di kita itu cenderung masih mengekslusifkan eksklusifkan kelompok ini tolong saya titip makanya saya bilang tadi pertanyaannya yang ini cerdas sekali saya titip mumpung saya ingat bagaimana cara interaksi itu bisa tetap terjalin hingga kita ketika mereka ketemu di dunia nyata mereka tidak berantem tapi mereka apa high five ya seperti itu silahkan saya kembalikan Pak Reza oke terima kasih Pak Reza atas bujangan yang luar biasa sekolah pertanyaan dari saudara Rehan tadi jadi kekhawatiran terbesar itu bukan sekedar kita kehilangan skill saat kita terlalu dimanjakan oleh smart city smart home dan segala macam tapi yang paling luar biasa itu adalah saat kita jadi tidak bisa berinteraksi sosial seperti layaknya manusia padahal kan manusia itu adalah makhluk sosial yang katanya dulu membutuhkan adanya orang lain nah disini yang sangat dikhawatirkan dari konsep smart city smart home dan smart smart yang lainnya adalah kita terlalu dimanjakan kita terlena dengan dunia kita sendiri dan kita melupakan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya seperti itu nah itu juga tadi titipan besan dari Pak Rifai kepada saudara-saudara mahasiswa ya kalau misalkan kita sudah ikut bergelut di dunia smart smartan ini untuk tetap memikirkan faktor sosialnya juga ya seperti itu oke ini sudah jam 10.17 masih ada dua pertanyaan lagi bagaimana Pak Rifai boleh boleh oke kalau masih boleh ini kepada saudara saudari Gregorius untuk langsung menanyakan pada Pak Rifai langsung ya selamat siang ataupun pagi kepada Pak Rifai saya saya namanya bernama Ivan dari TK 4306 saya memiliki pertanyaan Pak kita kan berbicara tentang smart house smart home smart city smart building nah dari saya pernah menonton sebuah video dimana dia itu sebuah smart house dan dicoba untuk di terobos atau kita bilang untuk coba dimaling dari segi hacker mungkin udah kayak oh ya biasa lah kalau hack mah ya tapi dari serangan fisikal seperti saya melihat tuh terlalu rentang seperti contohnya untuk smart lock smart lock yang di pintu kunci biasa yang bisa pakai sidik jari segala macam dia bisa ditembus hanya menggunakan magnet lalu untuk CCTV yang memiliki sensor graph dia bisa dihindari dengan menggunakan sebuah bisa dibilang pakaian entah dudung khusus mungkin dia aluminum foil atau apa saya lupa itu menurut Bapak bagaimana tanggapannya tentang segi keamanan terima kasih pertanyaannya silahkan ini tentang keamanan dari smart lock apakah masih ada yang harus diperjuangkan atau harus di risap lagi lebih lanjut lagi untuk meningkatkan keamanan karena ternyata masih banyak sekali flaunya yang bisa dengan mudah dilewati dari smart smart lock itu silahkan kalau menurut saya saya kembalikan ke teman-teman IT bagaimana caranya supaya walaupun device-nya mungkin rusak dirusak oleh orang tapi fungsi pengamanannya pengamanan sistemnya itu bisa tetap jalan supaya mungkin double sensor double kayak umpamanya ada juga yang mahasiswa di Kanazawa di lab itu dia berdasarkan apa namanya biometrik si jadi kameranya itu ada kamera lain yang yang ini dan dia kenal kalau penghuni rumah atau kalau dia kebetulan di kawasan kalau dia dapat biasanya mengenal orang ini si sistemnya itu tidak terlalu tidak terlalu overprotective tapi ketika secara kebetulan dia orang Cina jadi tau kan teknologi kamera recognitionnya mereka itu tinggi sekali dia pakai sistem itu jadi pada saat ini adalah orang yang di dalam orang orang maksudnya sesama penghuni dia lebih ramah tapi ketika itu orang yang tidak dia kenal ada sistem-sistem backup yang dia aktifkan untuk menjaga itu tugasnya teman-teman di IT kalau di kami sih palingan di di arsitektur itu ya jangan sampai sensor-sensor itu mudah terlihat jangan sampai sensor-sensor itu mudah dirusak masuknya dimana ditanam di dalam dinding bagaimana itu barangkali kalau dari kami kalau dari IT-nya mungkin ada-ada yang nanti yang bisa lebih jago dibandingkan kami kami butuh masukan itu terima kasih betul sekali jadi intinya itu kembali lagi kita ya sebagai mungkin suatu saat masa depan kita akan membantu mengembangkan teknologi smart home atau sensor atau aktuator atau sistemnya apanya nah itu justru disitulah kesempatan kita sebagai katakanlah insan akademi untuk membantu mengembangkan kembali semua hal yang berkaitan dengan smart smartan ini smart home smart city agar bisa tetap aman tetap nyaman ada file safe-nya ada kondisi emergency-nya dan itu semua mesti tetap berjalan apapun kondisi yang terjadi mungkin kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Rifai terima kasih Ivan Ivan ini ada satu lagi Pak dari Rian Almadi silahkan Rian untuk langsung bertanya kepada Pak Rifai izin bertanya Pak sebelumnya perkenalkan saya Rian terkait smart home in confidence way saya ingin bertanya Pak dalam sudut pandang Bapak sebagai pemakai dengan semua smart device yang Bapak punya itu kan pasti antara satu perangkat yang lain kan interkoneksi mungkin terkoneksi di rumah itu melalui satu wifi router atau mungkin satu mesh router apakah keamanan itu menjadi concern yang pernah Bapak fikirkan melihat kembali smart device yang Bapak punya mungkin ada CCTV yang mungkin sangat bahaya untuk kalau khususnya kepada wisar yang hanya mengerti konsep memakai tanpa memikirkan terkait keamanan yang penting berjalan itu menurut Pak gimana terima kasih Pak terima kasih silahkan Pak Pak untuk langsung jawab dalam perencanaan walaupun saya bilang bangunan ini sudah ada terus sebelum smart itu kamera saya meletakkan kamera dimana yang memang publik bisa lihat maksudnya dalam keadaan-keadaan seandainya pun itu bocor dia tidak akan melihat saya sementara mandi dia tidak akan melihat istri saya sementara buka jilbab jadi memang ada kamera tapi saya letakkan di tempat-tempat yang kalau ada orang luar atau ada pencuri masuk pasti kalau masuk ke rumah masuk di situ kalau masuk di halaman pasti di situ jadi mengkombinasikan antara keamanan jaringan dan juga konveniencenya bangunan itu itu juga ada mungkin seni juga dimana letakkan kamera seandainya itu di hack orang tetap hanya dapatkan bagian-bagian kulitnya tapi bagian dalamnya dia tidak bisa dapat itu barangkali jadi mengkombinasikan antara dunia real dengan dunia smart yang kedua masalah aja apakah takut ini kalau ke hack saya masih menganggap saya orang biasa-biasa jadi belum mungkin belum juga akan mungkin kalau saya jadi presiden hp saya sudah disadap atau apa tapi karena saya masih orang biasa saya protokol keamanan saya masih standar sekali saya yakin teman-teman dari Telkom University itu kalau nge-hack punya saya langsung masuk saya kenal beberapa teman-teman dosen di Telkom University kebetulan Universitas Tadulaku itu sempat mau kerjasama dengan Telkom University cuman karena COVID kita pause dulu kegiatannya jadi kami butuh bantuan teman-teman Telkom University untuk membangunkan smart campus khususnya sistem iGracias kami mau beli itu iGracias itu bagus sekali kalau menurut kami daripada kami membangun sendiri kita tahu Telkom Telkom University ini sudah mantap iGracias nya learning ini ya manajemen sudah lengkap dengan kepangkatan dosen jadi kita kalau mau naik pangkat itu otomatis bisa semua saya pikir kami mau kopi itu kami sudah sempat rencana mau beli jadi karena itu punya hatnya Telkom kami sempat mau beli dan mereka teman-teman ini dari Telkom ketika datang ke Untat dia bilang saya mau periksa keamanannya jaringannya Untat dulu dalam waktu 25 menit teman-teman dari Telkom bisa menemukan tiga titik masuk untuk merusak merubah nilai SKS mahasiswa bisa merubah pembayaran terlalu canggih menurut saya ya itu karena saya bukan orang IT saya bilang orang-orang Telkom Universiti itu luar biasa insya Allah setelah Covid nanti ini setelah bencana Covid mungkin kita akan tetap kerjasama untuk keamanan karena pernah Palu di Untan memang ini pernah ada yang masuk biar rusak sistem penilaian itu tapi semenjak kemarin teman-teman Telkom Universiti datang Alhamdulillah dilaporkan ini semua bocorannya bisa dimasuk sudah ditambal sama teman-teman yang ngurus IT di sini tapi insya Allah nanti akan makin canggih lagi kalau kita sudah kerjasama dengan Telkom dengan agresiasnya terima kasih terima kasih atas jawabannya terima kasih saudara Riant atas pertanyaan jadi intinya ini kembali lagi ke masalah pengguna itu ya gimana penggunanya ya sebetulnya tapi yang pasti mungkin di sini kita harus memberikan meningkatkan awareness dari pengguna kalau misalkan kamera itu ya in case terjadi kebocoran data ya kita letakkan di tempat yang mungkin tidak tetap bisa mengamankan rumah tapi tidak akan sampai nembus ke dalamnya cuma kulit-kulitnya misalkan taruh kameranya di teraskah tetap bisa mengawasi pintu masuk tetapi tidak akan sampai melihat ke dalam rumah dan juga tentang masalah keamanan ini keamanan karenter koneksi dengan jaringan yang terbuka jadi siapa saja sebenarnya punya akses kemana saja sebetulnya kecuali memang kita buat dalam lokal jaringan lokal network nah seperti itu oke nampaknya sudah cukup Pak pertanyaan dari saudara-saudara mahasiswa sudah tidak lagi yang mengangkat tangannya dan waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 10.30 ya atau 11.30 mungkin ya di sana ya Pak Rifai saat ini ya oke nampaknya kita cukupkan ya studium generalnya sesi 1 bersama Pak Rifai Mardin dari Universitas Tadulako dengan topik mengenai smart home ini presentasi ini presentasi yang sangat luar biasa sekali diskusi yang sangat luar biasa sekali kita sudah lebih dari 40 menit berdiskusi dan diskusinya juga betul-betul sangat menarik sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa berbagi ide dan segala macam dengan mahasiswa termasuk bagaimana rencana ke depannya saran-saran untuk pengembangan teknologi smart home di depannya sudah tadi di TTP pesan juga oleh Pak Rifai untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan smart home jangan lupa file off jangan lupa emergency case-nya jangan lupa sosialnya jangan lupa tetap mempertahankan keamanannya nah nampaknya cukup sekian dari saya mungkin ada closing statement Pak Rifai ya mungkin tidak panjang cuman saya lihat adik-adik ini kan kalau mau dibilang di atas rata-rata kemampuannya itu di atas rata-rata ketika tunggu ke Telkom University berarti Anda adalah di atas rata-rata Telkom University adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia dia bisa bersaing dengan negeri bahkan tolong dijaga mungkin agak berbeda bukan IT-nya tapi saya dijaga sosial ini jangan kita sampai membuat membuat memwaktu jangan sampai kita apa namanya jangan sampai kita membuat sistem informasi yang begitu canggih hingga kita tidak saling terhubung secara sosial lagi karena kenyataan kenyataan di lapangan yang saya lihat orang yang di Facebook walaupun walaupun sama sama di Facebook tapi di dunia nyata itu berbeda dengan apa yang ada di dunia maya itu nah tolong dijaga ini bagaimana caranya supaya saya ngeri maaf sekali saya ngeri sekali saya berpikir Indonesia ini lagi menanam bom waktu teknologi informasi jika kita tidak mampu buat dengan baik dengan benar bisa jadi justru memisahkan masyarakat yang ada di dalamnya kita jaga itu itu yang saya minta pesan sebagai pemuda pemudi harapan bangsa terima kasih Pak terima kasih Pak Rifai atas pesan yang luar biasa tetap jaga silah terahmi tetap jaga sosial jangan lupakan sosial kalau misalnya sudah bikin IT yang canggih tetap pikirkan masalah sosial dan tetap berinteraksi dengan sesama oke sekali lagi terima kasih banyak Pak Rifai atas pesan-kesannya dan presentasinya terima kasih terima kasih diskusinya nampaknya saya cukupkan pertemuan hari ini sampai disini terima kasih kepada rakan-rakan mahasiswa dan dosen yang hadir disini saya tutup dengan ucapan subhanallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kesehatan dan keamanan oke terima kasih terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak have a great day Pak have a great day semuanya juga Oke, izin live Makasih Pak, jangan lupa bahagia Pak Ya, jangan lupa bahagia juga Tetap ya ini, I'm just Jangan lupa bahagia Izin pamit Pak, semoga ketemu di semester depan Sampai ketemu di semester depan Terima kasih Pak